Kembali lagi saya akan tanya dengan pertanyaan yang sama, Bang Mardani Alisera, ini mengingat bahwa kita bukan sebagai mediator sehingga sulit kemudian untuk menjadi penengah konflik Israel-Palestina. Tapi Bang Mardani ini mau bikin Biro sendiri di Kemenlu ini seperti apa? Ya Caca, justru dengan adanya Biro itu menunjukkan keseriusan, ada struktur, ada tupoksi, ada SDM, ada anggaran. Contoh misal, kita bisa mulai dengan Biro tersebut memetakan, pertanyaan sudah jelas kok, Mas Errol Fahmi sudah paham tuh, yang selalu mempeto Amerika, yang selalu dukung Israel, Eropa Utara, Eropa Barat, sebagian dari Amerika Latin. Nah, dengan peta-peta itu, adanya struktur itu membuat kerja kita menjadi lebih intens, lebih spesifik, lebih akurat, lebih akan menghasilkan sebuah solusi yang implementatif. Contoh, kita sudah kelamaan nih, nunggu two-state solution. Dua solusi, dua negara, yang terjadi dari 12 juta penduduk Palestine, 7-8 juta sudah keluar dari Palestine. Sisanya 2 juta di Gaza, 2 juta di tepi barat. Yang sekarang pun lagi coba di-wipe out. Ini mesti ada struktur khusus, tidak perlu besar, tidak perlu gendut, cukup yang slim, tapi betul-betul punya target 5 tahun, Palestina merdeka. Begitu. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, bahwa kita punya cita-cita yang tinggi, bagus, tapi untuk hal yang paling sederhana, masalah genosida pun kita terhambat. Karena kita tidak bisa meratifikasi, kita punya problem di Papua. Itu dugaan dan tuduhannya. Bagaimana Bang Daniel menjawabnya? Pertama begini, itu tentu sangat subjektif ya, terkait dengan apakah kita bisa menjadi mediator atau tidak. Karena subjektifitasnya tentu dari perspektif negara-negara yang mendukung Israel misalnya. Atau dalam konteks kita ya, subjektifitas kita karena kita ada di posisi Palestina. Nah, maka yang harus kita lakukan itu adalah, istilah saya itu, melakukan diplomatic pressure. Sekarang, diplomatic pressure di kudu Palestina itu relatif tidak sebesar misalnya kekuatan yang ada membackup Israel. Maka, dalam konteks inilah kenapa tadi langkah deklaratif menempatkan kedubus Indonesia di Palestina itu penting. Itu akan membangun solidaritas, diplomasi solidaritas, memperkuat pressure group yang mendukung Palestina. Nah, itulah kenapa tadi juga langkahnya melakukan diplomasi memastikan negara-negara Islam, terutama yang di sekitar Palestina, itu kompak. Nah, itu yang sekarang yang ingin dilakukan. Agar ketika di forum-forum internasional, karena jalannya tentu yang kita pilih adalah jalan diplomasi, jalan politik, bukan jalan perang. Karena kita ingin mengakhiri perang, jadi tidak ada di benak kita untuk memilih jalan perang. Maka, jalan diplomasi ini harus maksimalkan, itu timur-timur tengah, dan sebagainya, supaya kompak juga. Nah, modalitas Indonesia, dan modalitas dalam hal ini Pak Prabowo, bila beliau jadi presiden, itu sangat cukup, Pak. Kenapa? Selama ini Pak Prabowo menjadi salah satu key person dalam konteks pertahanan, baik itu di ASEAN, 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 bahkan di tingkat global. Dan Pak Prabowo bisa membangun solidaritas antara negara-negara timur tengah. Kenapa? Karena kita punya hubungan baik dengan semua negara timur tengah. Jadi, ketika kita berhasil membangun solidaritas yang kuat dengan negara-negara Islam dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan sebagainya, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menekan Israel dan negara sebetulnya. Kenapa? Karena kekuatannya seimbang. Jadi, kalau dalam konteks hubungan luar negeri, ini yang pendekatan Pak Prabowo secara otomatis adalah teori realisme. Artinya, balance power. Ini sekarang nggak balance power-nya. Sehingga dalam forum-forum diplomatik kita kalah terus. Ya, baik. Itu tadi jawabannya. Nanti Pak Fahmi akan menimpali dan bahkan juga mengkritisi dengan upaya tadi, kira-kira satu periode jika salah satu dari mereka terpilih bisa tidak memerdekan Kapalisina atau jangan-jangan mungkin usaha aja dulu gitu ya. Kita tidak tahu nanti output ya seperti apa berhasil tidak. Sesat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Terima kasih.